Halo adik-adik Jumpa kembali dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas Beberapa soal request Untuk anak kelas 11 Mengenai sistem persamaan Linear Tepatnya program linear Mencari maksimum Mencari persamaan garis minimum Kita lihat langsung soal-soalnya Dan penjelasannya Nah ini dari uji kompetensi 3 Halaman 27 Walaupun tidak jelas juga Ini buku apa Kita ingin menjawab pada video ini Nomor 3, 4, dan 5 Sudah ditulis ulang Supaya lebih jelas Mari kita mulai Nomor 3 Nah ini ada persamaan Koordinat ya Ini ada sumbu X, sumbu Y Nah lalu disini titik foto yang 4, 8 Nah ini begini Ini kan kita anggap ini garis pertama ya Ini garis kedua Nah ini adalah daerah penjelasannya Yang di warna biru Nah ini supaya gampang Boleh ingat-ingat begini Nah jadi saya suka yang ini Ini ada persamaan garis nih Disini A Disini B Langsung persamaan nya itu gini AX Tambah BY Sama dengan AB Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya gini Yang disunggu Y Mana jadi koefisien X Yang disunggu X Mana jadi koefisien Y Sama dengannya Perkalian Nah boleh ingat-ingat Biar cepat Persamaan garis Tidak usah pakai gradient Dan lain-lain Jadi yang pertama nih Yang pertama ya Yang disunggu Y 4 itu malah buat sih X Yang disunggu X Malah buat Y Lalu Ini sebenarnya kalau garisnya sama dengan Hasil kalinya 4 x 8 3 2 Oke Supaya bagus Sederhanakan Jadi X ditambah 2 Y Sama dengan Ini saya bagi 4 Bagi 4 Bagi 4 8 Bisa Gampang ya Gampang Nah sebenarnya Ini hasilnya di bawah itu Berarti dia itu lebih kecil Ya lebih kecil sama dengan Nah Yang kedua Kita mau cari garisnya dulu ya Yang kedua itu Yang ini ya Yang disunggu Y Malah buat si X Yang disunggu X Malah buat si Y Nah sama dengannya perkalian 6 x 4 24 Sederhanakan ya Biar bagus Bagi 2 3 X Bagi 2 2 Y Bagi 2 12 Ini juga Garisnya sini Di AC sini Terus sebenarnya Lebih kecil sama dengan Lalu Kalau kita mau melengkapi ya Pesamaan garisnya gitu ya Batas-batasnya Ini ada garis ini nih Ada garis ini Nah yang ketiga itu Sebenarnya Dia kan maunya kesana Nah itu tuh X lebih besar dari 0 Maunya X nya jangan negatif ya Positif semua Nah gitu Lalu Y nya juga nih Maunya yang atas ya Yang G nya jangan tembus-tembus ke negatif ya Nah gitu Jadi ini sebenarnya mau mengatakan Kuadran 1 Kuadran 1 Nah Kita sekarang mulai ya Ini kalau mau mencari maksimum atau minimum Itu adalah daerah penyelesaiannya ini nih Hingguran penyelesaiannya Kita pilih pojokan-pojokannya Titik-titik sudutnya Nah titik sudutnya ini 0,0 Ini 0,4 Ini 4,0 Nah ini apa ini Ini tuh titik potong Garis 1 dan garis 2 Nah tadi kita sudah mencari Garis 1 dan garis 2 Nah kebetulan akannya cantik 2 Y 2 Y Eliminasi saja Saya kurang ya Oke Jadi X Kurang 3 X Ya Supaya jelas ya Saya tuh eliminasi ini Dan yang ini Kita tuh mau eliminasiin ya Oke X kurang 3 X Min 2 X 2 Y kurang 2 Y habis Yang sebelah sini 8 kurang 12 Min 4 Bagi min 2 Bagi min 2 Jadi 2 X nya 2 Pilih salah satu Kita Subupsi 2 ditambah 2 Y Sebelumnya 8 2 Y 9 6 Begitu Y nya 3 Oke Titiknya 2,3 Sekarang kita bisa ya Maksimum Nah kita mau cek Mana maksimum Fungsinya Adalah 3 X 3 X tambah 7 Y Oke Titik pertama 0,0 Yang sebelah sini 0,4 4,0 Lihat terakhir ini 2 3 ya Ini 1,2,3,4 Semuanya mulut bisa Masuk 0,0 3 x 0 0,7,0 0 Masuk 3 x 0 0 7 x 4 28 3 x 4 12 Ya Ditambah 7 x 0 Kan Yang terakhir 3 x 2 6 3 x 7 21 Berarti jadi 27 Oke Nah sampai sini Mana yang maksimum Oh ternyata Yang maksimum itu 28 Kalau ditanya Nilainya Berarti 28 Ya Kalau ditanya Kalau dikatanya 0,4 Mari kita lihat Pilihan gandanya Mari kita lihat Pilihan gandanya Nomor 3 Ya 28 Ya Nah ini Tolong hati-hati ya Ada anak yang berpikir Semua ini Jawabannya Pasti titik potong Belum tentu ya Seperti soal ini ya Ternyata Dijebak Malah yang Pinggir Yang maksimum Soal berikutnya Mari kita lihat Nomor 4 Nah ini Pesamanya Sudah lebih banyak Ya Kita tandain ya Ini misalnya Garis 1 Ini garis 2 Ini garis 3 Ya Ini garis 4 Ini kalau dibutuhkan ya Oke Garis 1 dulu ya Nah garis 1 itu Ingat Yang disumbuh Y Malah buat si X Yang disumbuh X Malah buat si Y Semberingannya perkalian 8 kali 4 3 2 Sedangkan bagi 4 semua 2 X ditambah Y Semberingan 8 Selesai Yang kedua Yang disumbuh Y Malah buat si X Aduh Salah tulis ya Malah buat si X Nah gitu Yang disumbuh X Malah buat si Y Semberingannya perkalian 3 kali 9 2 7 Bagi 3 X Bagi 3 3 Y Bagi 3 9 Selesai Yang ketiga sekarang Yang ketiga dimana Oh yang ini ya Yang disumbuh Y Malah buat si X Yang disumbuh X Malah buat si Y Hasilnya Perkalian Oke Bagi 2 2 X Ditambah 5 Y Sebenernya Bagi 2 tadi ya 40 Oke Yang 4 Ini cuma Melengkapi saja Ini tuh Maunya kesana Berarti Y nya Lebih besar Dengok Gak mau Y nya Tembus-tembus bawah Gak mau Oke Nah Yang mesti diperiksa nih Ya Titiknya itu Yang ini Yang ini Yang ini Sama yang ini Oke Ya Nah Yang ini sudah tau nih 0,8 Yang ini bagaimana Ini 9,0 Ini 10,0 Yang ini yang belum tau Ini adalah Titik potong Garis 1 Dan garis 2 Oke Kalau gitu kita eliminasi Garis 1 Dan garis 2 Ya Kita mau eliminasi Oke Mau ilangin apa Misalnya mau ilangin X ya Kali 1 Kali 2 Kali 1 2 X Tambah Y 9,8 Kali 2 2 X Tambah 6 Y Sebandingan 18 Dikurang Ini habis Ini Min 5 Y Ini kurangin Min 10 Aduh Alahnya cantik Ya Bagi min 5 Bagi min 5 Jadi 2 Pilih salah satu Saya pilih ini aja X Ditambah 3 Y 9 Y 2 9 X Tambah 6 9 Berarti X 3 Oke Sekarang kita sudah siap Mencari maksimumnya Tepatnya mepet Saya cobain disini saja ya Oke Yang pertama ini ya Titiknya 0,8 Oke Yang kedua Ini nih Yang ini ya Terus sudah dihitung 3,2 Berikutnya yang ini ya 9,0 Berikutnya yang ini ya 10,0 Oke kita periksa ya Oke 0,8 Isi X nya 0 Y nya 8 7 x 8 5,6 3 7 x 2 14 Jadi 3 tambah 14 17 Ya Yang ditulis ya Supaya gak bingung 3 tambah 7 x 2 7 x 2 14 tambah 3 17 Oke Yang ini 9 saja Soalnya ini 7 x 0 Oke Yang ini sekarang 10 Oke sampai disini Kita cek Mana yang Paling kecil Yang minimum Oh tanya-tanya Yang paling minimum 9 Kalau ditanya nilai Berarti 9 Kalau ditanya titiknya 9,4 Kita lihat di pilihan gandanya Nomor 4 Ada dimana itu Yang B Ya Yang B 9 Oke Kita pilih Yang B Satu soal berikutnya Nomor 5 Nilai maximum Dari Nah ini sekarang Berbeda sedikit Tidak ada gambarnya Jadi kita harus membuat gambarnya Oke Mari kita coba ya Nah ini Nah ini saya Mau buat begini dulu Buat tabel X Ini Anggep sama dengan dulu ya Kita coba ya Gini X nya 0 Jadi 0 gitu 2 Y Sampai 8 2 kali berapa Sampai 8 4 Bagaimana Jadi nanti mau gambar 0,4 Setelah kembali ya Y nya kasih 0 Kasih 0 Berarti ini buang Berarti X tambah 0 Jadi 8 8 Gitu ya Nah Kalau cepet-cepet Ini gambarnya Saya enggak pakai penggaris ini ya 0,4 Di sini 8,0 Di sini Tarik garis Nah sekarang Dia bilang lebih kecil sama dengan Jadi Tarik garisnya penuh Lalu lebih kecil sama dengan Kalau begitu AC nya ke bawah Ya Dicek 0,0 0 tambah 0 Lebih kecil dari 8 Betul Nah sekarang Sampai sana ya Oke Ini X Ini Y Kalau X nya 0 Y nya 6 Kalau Y nya 0 X nya itu 4 0,6 Di sebelah sini 4,0 4,0 Di sini Tergeris Teges ya Karena dia ada Sampai dengannya Lalu lebih kecil Kecil itu AC nya bawah Sebenarnya Dicek 0 0 tambah 0 Gitu ya Lebih kecil dari 12 Betul Kalau enggak lihat Koeficien nya saja Boleh Koeficien nya saja Kalau Koeficien nya positif Berarti itu sesuai logika Kalau negatif Berarti lawanan Logika Maksudnya gini Ini kan Koeficien nya positif Berarti sesuai logika Kalau lebih kecil Lebih kecil itu Ya bawah Gitu ya Oke Kalau lebih besar Lebih besar itu Atas Sekarang Yang ini Ini tuh artinya Kuadan 1 X nya Mau positif Y nya mau positif Ya X Sampai dengan 0 Itu sebenarnya Sumbuh Y Ya Maunya kanan Y nya lebih bisa Dari 0 Itu Y nya Sambai dengan 0 Itu sumbuh X Maunya atas Nah ini Kalau semuanya Dia hasil Yang ini mau ke sana Yang ini mau ke atas Nanti jawabannya Yang sebelah sini Oke Nah sekarang Kita ini Yang maksimum Nah Kalau ditanya Nilai Itu kita Mesti periksa Pojokan Ini sudah tahu 0,0 Ini 4,0 Ini 0,4 Ini belum tahu Eminasi Garisnya Ya Garisnya itu X tambah 2Y Sebenarnya 8 Satu lagi 3X tambah 2Y Sebenarnya 12 Oh ini langsung ya Kurang aja ya Minus 2X Ini habis Ini berarti min 4 Makanya cantik ya Bagus min 2 Bagus min 2 Jadi 2 Sekarang 2 nya kita Substitusi ke salah satu Saya punya yang gampang aja 2 Tambah 2Y 8 Berarti 2Y 6 Berarti Y nya 3 Oke Berarti titik kita 2,3 Sekarang kita sudah siap untuk Cari maksimum Dan minimumnya Fungsinya Fx Y 4X Tambah 2Y Titik yang dipiksa 0,0 Berikutnya 0,4 Berikutnya Yang ini 4,0 Berikutnya Yang titik potongnya 2,3 Ini 0 ya Oke Kita coba 0,0 Oh ini Mesti gak ada kurung ya 4x0 2x0 Ya 0 4x0 0 2x4 8 Yang sini 4x4 16 Ditambah 2x0 Gak usah Yang ini ya 4x2 8 Ditambah Y nya isi 3 2x3 6 Jawabannya 14 Mintanya apa Maksimum Maksimum itu yang besar Oh Ternyata jawaban yang ini ya Maksimum Kalau ditanya titik 4x0 Kalau ditanya nilai 16 Kita lihat Pilihan gadanya 0,5 0,5 16 Jawabannya Mana-mana Oh ini dia Ya jawabannya Ayam A Oke cukup sampai sini Nomor-nomen selanjutnya Dan request soal-soal yang lain Akan dibuat di video-video berikutnya Dan jom belajar Sukses semuanya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton!